Terima kasih telah menonton Terima kasih Selamat datang lagi ke Podcast Cipto Mangun Kusumo Di mana kita ngobrol-ngobrol Tentang edukasi Kesehatan dan perumah sakitan Pada hari ini Ini adalah episode yang ke delapan Kita akan membicarakan tentang Why is corporate atau organizational Culture transformation important Pada hari ini kita Mendatangkan tamu kita yang cantik ini Doktor-doktor Kristiana Siste Spesialis kesehatan Jiwa konsultan Dia Saya perkenalkan langsung saja Masih muda sekali Sudah tua dokter ya Jadi lulus dokter umum di FKUI tahun 2001 Kemudian pendidikan spesialis Kedokteran jiwa FKUI tahun 2007 Pendidikan konsultan Kedokteran psikiatri adiksi fakultas kedokteran Universitas Indonesia 2013 Dan pendidikan doktoral Fakultas kedokteran Universitas Indonesia di 2019 Sekarang dia adalah ketua divisi Psikiatri adiksi Departemen ilmu kesehatan jiwa FKUI RSJM Dan ketua departemen KSM ilmu kedokteran jiwa Fakultas kedokteran Indonesia RSJM Riwat organisasinya Adalah ketua tim budaya RSJM Sampai dengan sekarang Kemudian juga Wakil ketua seksi Psikiatri adiksi Perhimpunan dokter spesialis Kedokteran jiwa Indonesia Anggota WHO Konsorsium Seksi adiksi Adiktif behavior Kemudian anggota International Society of Biomedical Research On Alkoholism Dan sekarang juga anggota International Society of Addiction Medicine Jadi tidak hanya nasional Tapi juga internasional Selamat pagi dokter sister Selamat pagi dokter Ria Selamat pagi teman-teman sekalian Jadi hari ini Kita membicarakan Mengenai budaya Kalau yang kita tadi angkat Adalah corporate culture Tapi sebenarnya Kalau corporate itu kan Perusahaan yang Apa namanya Ada untung Sebagainya Tapi kalau kita bicara Lebih Apa namanya Broad Atau lebih umum Adalah Organisational culture Jadi itu bisa Perusahaan Perusahaan swasta yang kecil Bisa rumah sakit Bisa juga Instansi Pendidikan Fakultas kedokteran Dan seterusnya Nah jadi Kalau Yang lalu Minggu lalu Kami mengundang Prof. Hanifah Membicarakan Mengenai Clinical Leadership Bagaimana suatu rumah sakit itu Bisa Sustainable Bisa Agile Bisa Adaptive Bagaimana bisa Kolaborasi dalam Pelayanan Interdisiplin Itu kalau ada Clinical Leadership Yang baik Nah ternyata Clinical Leadership Saja Tidak Tidak Cukup Untuk suatu Organisasi Jadi Bagi ini Kita mau Bincang-bincang Mengenai Organisational culture Dan bagaimana Transformasi itu Terjadi Baik Menurut Dr. Sista Sebenarnya Apa sih itu Organisational culture Ya Dr. Ria Terima kasih Jadi Dr. Ria Adalah Direktur SDM Kami nih Justru Ibu dari Tim Budaya RSCM Kalau misalnya Kita berbicara Tentang Culture Dalam organisasi Seperti itu Ya Dr. Ria Rasanya memang Itu sangat penting Sekali ya Saya Sangat mengalami Sendiri Dari saya Zaman Mahasiswa Di sini Kemudian Dan koas Kemudian Di RSCM Kemudian Bertransformasi RSCM Sedemikian Cepat Dan Sangat Progres Dr. Ria Transformasi Ini terjadi Itu semua orang Pasti melihat Saya sendiri Bahkan menjadi Saksi hidup Dari perubahan RSCM Ini Berubah Dan Ternyata Memang Transformasi Budaya Ini Dibutuhkan Kalau kita Bicara Tentang Corporate Atau Organization Culture Ini berarti Ada nilai-nilai Yang dipahami Yang dibentuk Dulu Dibentuk Kemudian Dipahami Dan Juga Menjadi Panduan Bagi Seluruh Elemen Yang ada Di Organisasi Itu Untuk Bergerak Bersama Sehingga Kita Tahu Bahwa Apa Yang kita Lakukan Apa Yang kita Pikirkan Dan Apa Yang kita Rasakan Itu Ada panduannya Dan Semuanya Bergerak Ketitik Yang Sama Jadi Dari Atas Sampai Kemudian Mereka Yang Di Lapangan Semua Bergerak Ke Yang Sama Dan Nilai-nilai Ini Tentu Tidak Sama Dari Satu Organisasi Dengan Organisasi Lainnya Kemudian Pembentukan Nilai-nilai Ini Berarti Harus Melibatkan Semua Orang Dan Elemen Yang Ada Di Organisasi Tersebut Dan Menjadi Suatu Final Decision Atau Keputusan Bersama Akhirnya Jadi Kalau Misalnya Bicara Itu Ternyata Sudah Ada Dari Tahun 1871 Itu Diperkenalkan Oleh Edward Taylor Pada Tahun 1871 Dan Isinya Adalah Memang Nilai-nilai Etika Hukum Yang Ada Di Sebuah Organisasi Dan Itu Memang Harus Dimiliki Sebagai Tujuan Bersama Seperti Itu Jadi Kalau Bisa Disarikan Tadi Apa Yang Disebut Oleh Dokter Sista Jadi Sebenarnya Ini Budaya Adalah Suatu Hal Yang Mengakar Ya Benar Mengakar Di Suatu Organisasi Dan Itu Sangat Powerful Untuk Menghadapi Semua Perubahan Atau Bahkan Kalau Kita Mau Berubah Kalau Organisasi Itu Mau Berubah Menjadi Lebih Apalah Mempunyai Visi Atau Misi Yang Baru Itu Powerful Sekali Untuk Menggunakan Apa Namanya Budaya Itu Yang Sudah Mengakar Oh Ya Kita Ini Kan Baru Merayakan Ulang Tahun Kelahiran Pancasila Tanggal 1 Juni Ya Dok Dan Kalau Pancasila Ini Sebetulnya Way Of Life Ya Bisa Kita Jadi Ini Juga Bisa Sebagai Suatu Tanda Kutip Budaya Yang Ditanamkan Gitu Kan Way Of Life Tadi Sebutkan Bagaimana Kita Cara Fikir Jadi Lima Silah Itu Sebenarnya Memulakan Budaya Atau Values Yang Tadi Disebut Oleh Dokter Sista Value Yang Sudah Dicanangkan Dari Apa Namanya Pahlawan Kita Kemudian Pemikir Pemikir Kita Kemudian Ya Berdasarkan Apapun Apakah Itu Berdasarkan Agama Atau Berdasarkan Sosial Kultural Politik Pada Saat Itu Tapi Apa Namanya Founders Founders Kita Sudah Paham Di Saat Itu Kalau Suatu Nation Itu Punya Budaya Atau Way Of Life Itu Lebih Sustainable Dibandingkan Suatu Negara Punya Uang Dan Punya Tentara Dia Dia Cerai Berai Dengan Segala Macem Apa Kepentingan Kepentingan Yang Menarik Di Segala Sisi Nah Itu Jauh Di Tahun Berapa Pas Kelahiran Pancasila Jadi Mungkin Tanpa Kita Sadar Founder Founder Kita Sudah Berpikir Tentang Budaya Juga Way Of Life Kalau Misalnya Satu Nation Itu Punya Values Yang Sama Dan Dipegang Erat Mau Ditarik Kemana Pun Akan Tetap Dan Yang Penting Lagi Dokter Jadi Kalau Misalnya Ada Orang Mau Bergabung Dengan Organisasi Kita Ini Maka Orang Tersebut Sudah Tahu Akarnya Itu Apa Pedomanya Apa Nilainya Apa Jadi Tidak Kalau Misalnya Orang Memiliki Nilai Yang Berbeda Tentu Tidak Tidak Bisa Masuk Kedalam Perahu Ini Gitu Ya Jadi Tau Bahwa Memang Kita Bergerak Bersama Dengan Nilai Nilai Yang Sama Gitu Orang Yang Tidak Menjalankan Atau Tidak Sesuai Dengan Nilainya Kita Anud Maka Dia Terlempar Keluar Sendiri Gitu By Nature Seperti Itu Dia Nggak Merasa Nggak Merasa Sama Ya Nggak Merasa I Don Field Bisa Engage Berbeda Jadi Kalau Tadi Kita Lihat Jadi Culture Itu Sebetulnya Ada Sesuatu Yang Mengakar Di Suatu Organisasi Dan Itu Dibentuk Oleh Anggota Organisasi Tersebut Ya Nah Bagaimana Men Setup Suatu Organisasi Culture Itu Jadi Kalau Dulu Ada Perkataan Gini Dok Maksudnya Ah Organisasi Culture Itu Hanya Dijalankan Oleh Orang-orang Di Lapangan Saja Atau Misalnya Orang-orang Yang Di Bawah Saja Itu Adalah Mereka Saja Tapi Top Itu Tidak Menjalankan Hanya Memerintah Saja Itu Sudah Tidak Ada Lagi Kita Tahu Bahwa Hal Itu Sudah Tidak Berlaku Lagi Apalagi Zaman Millenial Ini Ya Dok Dimana Top Atau Direksi Atau Misalnya Kepala-kepala Itu Merupakan Menjadi Role Model Justru Jadi Pembentukan Organization Culture Ini Memang Ada Tahapannya Dok Jadi Berawal Dari Misalnya Fokus Group Discussion Dulu Dari Lapangan Sendiri Karena Ini Yang Menjalankan Bukan Cuma Orang Yang Di Atas Yang Di Bawa Tapi Semuanya Dan Yang Berada Di Lapangan Itu Justru Akan Punya Banyak Masukkan Karena Mereka Berinteraksi Dengan Customer Lebih Banyak Interaksi Dengan Orang Luar Sehingga Fokus Group Discussion Ini Bisa Membuahkan Nilai-nilai Atau Poin-poin Yang Penting Kemudian Dibicarakan Disarikan Kembali Lalu Ada Konsultan Juga Agar Memasukkan Pandangan Dari Luar Juga Tidak Hanya Internal Organisasi Saja Nah Kemudian Dibentuk Nilai-nilai Tersebut Lalu Di Ada Kayak Pilot Test Juga Apakah Ini Memang Benar Nilai-nilai Dari Organisasi Kita Jadi Pilot Test Juga Di Lapangan Lalu Di Monitoring Juga Setelah Itu Ada Umpan Balik Juga Kemudian Baru Dibentuk Menjadi Sesuatu Yang Memang Sudah Menetap Yang Akan Dijalankan Jadi Berliku Dok Sehingga Nilai Organisasi Itu Bukan Sesuatu Yang Terjadi Dalam Satu Hari Itu Membutuhkan Waktu Bertahun-tahun Bahkan Untuk Membuatnya Kalau Kita Lihat Sejarah Di Arashiam Sendiri Dari Tahun 2007 Ternyata Sudah Ada Diskusi Itu Dan Digulkan Tahun 2011 Terbayang Lima Tahun Membentuk Suatu Nilai Kemudian Terjadi Perubahan Lagi Pada Tahun 2017 Waktu Itu Sehingga 2018 Yang Baru Dengan Perilaku Yang Baru Juga Jadi Terus Bertransformasi Kenapa Bisa Bertransformasi Seperti Itu Karena Tadi Ada Monitoring Ada Umpan Balik Dari Lapangan Sendiri Apa Yang Harus Diperbagikan Terus Berubah Tidak Tetap Kita Mengalami Berbagai Faktor Juga Peristiwa Peristiwa Yang Membuat Organisasi Kita Harus Beradaptasi Juga Jadi Perubahan Terus Terjadi Jadi Kalau Misalnya Saya Bisa Sarikan Bincang Bincang Jadi Bagaimana Kita Setup Suatu Culture Memang Budaya Penting Sudah Terbukti Apalagi Dengan Founder Kita Yang Diskusikan Tapi Bagaimana Mulai Dari Mana Tadi Dicitakan Kalau Di RSCM Dari 2007 2011 2009 2010 Baru Goalnya 2011 2011 Ada Perubahan Juga Kita Ketika Lihat Ada Perubahan Itu Internal Dan External Internal Kita Lihat Misalnya Pelayanan Kita Baru Kemudian Kita Harus Meningkatkan Service Excellence Kita Kita Lihat Bahwa Generasi Melenial Sudah Mulai Masuk Working Itu Itu Kan Tantangan Belum lagi Diluar Disrupsi Revolusi Industri Kemudian Gadget Dimana Mana Gitu Kan Segala Macem Jadi Kita Melakukan Perubahan Di Tahun 2017 18 Itu Ya Tapi Misalnya Kita Berbicara Mengenai How to Set Up Sebenarnya Ada Beberapa Langkah Saya Tangkap Ketika Siste Berbicara Mengenai Fokus Group Discussion Itu Sebetulnya Proses Dimana Kita Mau Melakukan Definisi Mendefine Atau Set Up Values Dan Behavior Kita Kita Mau Seperti Apa Sih Kan Kita Mau Orang Jalannya Seperti Gini Berbicara Seperti Ini Berpikir Seperti Orang RSM Gitu Kan Harus Seperti Itu Seperti Itu Yang Kita Tuangkan Jadi Seperti Dari Disebutkan Adalah To Define Gitu Terus Kemudian Setelah Itu Setelah Kita Mendefinisikan Dari Disebut Juga Bagaimana Kita Melakukan Strategi Strategi Gimana Supaya Kita Mendisiminasi Membuat Membuat Orang-orang Seperti Yang Kita Sepakati Tadi Behavior Kita Seperti Apa Values Kita Kemudian Kita Harus Mengkoneksikan Budaya Itu Dengan Suatu Hal Yang Accountable Kalau Enggak Jadinya Abstrak Dan Orang Kita Tukan Values Kita Apa Itu Dokter Sista Jadi Kita Punya Lima Jadi Ada Integritas Profesionalisme Kepedulian Kolaborasi Dan Keunggulan Lima Hal Itu Itu Kita Jabarkan Apalagi Kalau Buat Anggota Yang Baru Misalnya Pegawai Kita Yang Baru Integritas Apa Dokter Sista Memang Kalau Itu Abstrak Jadi Kalau Integritas Itu Suatu Kejujuran Nilai Perilakunya Seperti Itu Itu Kan Kita Harus Describe Sama Accountable Kan Supaya Mereka Bisa Oh Ini Sehingga Saya Bisa Melaksanakannya Kalau Terlalu Tidak Bisa Terdescriptive Tentu Mereka Enggak Ngerti Ngerti Kemudian Kita Harus Define Bahwa Ada Enggak Yang Non Negotiable Professional Ya Harus Professional Berartinya Apa Pendidikan Berkelanjutan Menjalankan Sesuai Dengan Panduan Klinis Untuk Dokter Perawat SOP Untuk Pekerja Yang Di Administrasi Jadi Di rumah Saga Itu Ada SOP Ada Ini Harus Sesuai Kemudian Pengembangan Kompetensi Pengembangan Managerial Kan Kita Berikan Itu Termasuk Yang Professional Jadi Non Negotiable Jadi Kalau Misalnya Jadi Pegawai Di Suatu Perusahaan Organisasi Ataupun Di RCM Harus Mau Belajar Mengembangkan Diri Kalau Enggak Dia Akan Tertinggal Terisolasi Terus Males Saya Ngudurin Diri Aja Deh Gitu Kan Jadinya Jadi Enggak Sama Nah Sekarang Ini Juga Tadi Culture Itu Kan Kita Ngomong RCM Itu Jadinya Alignment Sama Branding Ya Bener Dok Branding Branding Itu Harus Terbentuk Ya Dok Organisasi Branding Organization Itu Sangat Penting Dok Seperti Misalnya Kalau Diluar Kita Ngeliat Para Youtuber Personal Branding Dan Ternyata Kita Harus Punya Branding Untuk Diorganisasi Sendiri Dan Itu Antara Budaya Dengan Branding Itu Harus Align Bagaimana Brand Itu Bisa Keluar Kalau Dengan Budaya Berbeda Dan Nilai Budaya Itu Membentuk Branding Itu Sendiri Jadi Kalau Misalnya Gini Tadi Dokter Bicara Tentang Customer Kita Menentukan Kita Nggak Mau Cuma Customer Yang Sekali Dateng Jadi Customer Itu Customer Yang Setia Dan Customer Yang Bisa Menjadi Agen Buat Kita Untuk Mengatakan Pada Orang Lain Kalau Mau Yang Dapat Yang Terbaik Ke RSCM Aja Nah Itu Yang Kita Bentuk Sebagai Branding Dari RSCM Itu Sendiri Dan Branding RSCM Tergambar Dari Mereka Yang Bekerja Di Customer Service Sampai Kemudian Yang Di Ujung Kasir Jadi Ada Lingkaran Itu Semua Memperlihatkan Branding RSCM Jadi Branding Itu Dari Mulut Kemulut Jadi Marketing Dari Mulut Kemulut Dan Itu Basis On Experience Apa Namanya Pengalaman Pelanggan Itu Pengalaman Yang Infinite Kalau Dulu Kita Punya Infinite Experience Yang Tidak Terlupakan Infinite Itu Kan Nempel Mulai Dari Parkir Ketemu Dokternya Ketemu Front Office Sampai Ke Farmasis Sampai Dia Pulang Wah Keren Banget Loh RSCM Dateng Situ Dateng Situ Ada Dokter Sista Disitu Ada Adiksi Adiksi Nah Itu Lebih Manjur Ketimbang Dari Sosial Media Karena Kadang-kadang Gue Tidak Percaya Lagi Mendingan Tanya Sudara Gue Dokter Yang Paling Bagus Mana Sista Digencana Itu Lebih Manjur Dari Dia Buka Promosi Jadi Kalau Kita Lihat Ada Beberapa Step Dalam Create Suatu Culture Tadi Mula Define Define Itu Direksi Kemudian Kita Lemparkan Akan Keluar Itu Ide Ide Baru Yang Kita Enggak Kepikiran Atau Apa Yang Sebenarnya Sekarang Di Bawah Itu Akar Tadi Itu Define Setelah Define Kita Melakukan Proses Strategi Prosesnya Bagaimana Kemudian Accountable Kemudian Visible Ada Hal-hal Yang Non Negasible Gak Bisa Ditawar Integritas Harus Tinggi Profesional Harus Kolaborasi Itu Gak Bisa Ditawar Kemudian Alignment Dengan Branding Tadi Kita Bicara Kalau Kita Punya Seperti Ini Brand Kita Seperti Apa Atau Bisa Dibaik Branding Kita Mungkin Kalau Begitu Kita Harus Begini Misalnya Branding Kita Adalah Yang Terbaik Secara Internasional Itu Tergambar Di Budaya Kita Apa Pendidikan Berkelanjutan Profesional Service Excellence Integritas Itu Masuk Semua Adalah Tadi Measure It Kita Lakukan Monitoring Evaluasi Itu Bagaimana Kita Memasure Apakah Ini Simulasi Simulasi Atau Kita Uji Coba Dulu Apakah Ini Sesuai Sebelum Kita Benar-benar Kick Off Kita Ketok Palu Ini Budaya Kita Dan Semua Bergerak Ke arah Berdasarkan Itu Way Of Life Kita Seperti Itu Nah Sekarang Untuk Membuat Itu Kan Tidak Mudah Baik Lagi Kita Memulai Dari Mana Menurut Dokter Sista Kita Perlu Tidak Si Apa Namanya Suatu Apa Namanya Top Team Alignment Atau Brain Trust Brain Trust Disebut Ya Kalau Kita Bicara Tentang Brain Trust Itu Memang Ada Sekelompok Orang Sekelompok Orang Tapi Memang Harus Bervariasi Artinya Jangan Mentang-mentang Rumah Sakit Jadi Orang Disitu Dokter Aja Itu Tidak Akan Pernah Berjalan Justru Rumah Sakit Itu Variasinya Sangat Luas Jadi Sekelompok Individu Yang Kemudian Menjadi Seperti Otaknya Membuat Suatu Definisi Mendefinisikan Apa Yang Kita Tuju Kemudian Sampai Akhirnya Monitoring Dan Memberikan Umpan Balik Lagi Dan Disitu Juga Melakukan Strategi Strategi Yang Sangat Informatif Dan Tepat Sasaran Jadi Brand Trust Tersebut Yang akan Melakukan Hal-hal Tadi Ini Bervariasi Dan Kita Punya Ternyata Di RSCM Jadi Dari Yang Dokter Perawat Kemudian Juga Dari Berbagai Profesi Lainnya Jadi Melibatkan Semua Elemen Yang Ada Di Rumah Sakit RSCM Ini Dok Jadi Tim Ini Adalah Yang Kira-kira Lebih Mencoba Menerjemahkan Budaya Ini Dalam Suatu Strategi Dan Proses Bisa Ceritakan Sedikit Dokter Sistem Mengenai Tim Budaya Jadi Kalau Di RSCM Sendiri Kita Punya Tim Budaya Dan Tim Budaya Ini Memang Di Bawah Dari Direktur SDM Dokter Dia Sendiri Yang Memimpin Kami Ini Terdiri Dari Dokter Kemudian Juga Perawat Yang Terlibat Kemudian Juga Melibatkan Mereka Yang Ada Di Unit Administrasi Dok Jadi Terlibat Juga Dan Kami Pada Awal Pembentukannya Itu Memang Dikumpulkan Direksi Dan Juga Terus Kami Brandstorming Oh Kayaknya Yang Perlu Dilibatkan Bagian Ini Untuk Bisa Berjalan Lancar Di Lapangan Sehingga Terbentuklah Suatu Kelompok Yang Sangat Bervariasi Dan Tim Budaya Ini Kemudian Menjadi Sangat Solid Dan Membuat Program Dan Tentu Bekerjasama Dengan Agent Of Chance Di Masing Unit Waktu Itu Setelah Kita Brandstorming Ternyata Memang Agent Of Chance Itu Tidak Bisa Satu Orang Misalnya Misalnya Ada Dik Pegawai Administrasinya Menjadi Agent Of Chance Atau Staff Mudanya Yang Kemudian Tidak Bisa Mengungkit Budaya Di Unit Itu Sehingga Kami Berpikir Bahwa Harus Dimulai Dari Kepalanya Dulu Yang Menjadi Agent Of Chance Kemudian Dibantu Oleh Staff Lainnya Itu Kemudian Menjadi Lebih Efektif Pada Akhirnya Sehingga Kepala Unit Itu Harus Hapal 5 Nilai Dan 15 Perilaku Jadi Yang Menularkan Ke Bawahnya Adalah Kepala Unit Itu Ternyata Memang Menjadi Efektif Juga Jadi Tim Budaya Ini Bervariasi Ada Pertemuan Berkalah Dan Kami Juga Mendapatkan Bimbingan Berkalah Juga Dari Direksi Dan Mendapatkan Masukan Juga Jadi Kalau Bisa Disimpulkan Dintrask Ini Tadi Dari 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 Berbagai Departemen KSM Ada Dokter Siste Dari Dokter Kesehatan Jiwa Ada Spesialis Radiologi Onkologi Ada Dokter Gigi 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 Maya Ada Forensik Forensik Dutr Ade Ada Mata Jessica Ada Bedah Saran Ada Otopedi Jadi Kemudian Juga Dari Perawat Ada Nakes Lainnya Ada Nonakes Memang Kita Ingin Merangkul Semua Ide Segala Macem Karena Memang Values Ini Untuk Semua Bukan Hanya Untuk Dokter Pasal Dan Kita Sangat Welcome Terhadap Yang Nah Kalau Berbicara Tadi Mengenai Agent Of Change Kemudian Ini Berdasarkan Pengalaman Dulu Di Awal Kita Punya Agent Of Change Penanggungjawab Atau Staff Muda Yang Kita Bisa Delegasikan Anak Kita Gede Banget Departemanya Ada 24 Unit Banyak Belum Lagi Instalasinya Kan Segala Macem Tidak Mungkin Satu Tim Yang Itu Bisa Men Generate Culture Transformation Di Rumah Sakit Sehingga Kita Perlu Agent Of Gen Di Unit Tersebut Kita Anggap Sebagai Kaki Tangan Atau Tentacles Kita Untuk Bisa Men Generate Apa Nama Transformasi Budaya Di Semua Kemudian Kita Belajar Juga Bahwa Ternyata Harus Orang Yang Berpengaruh Benar Dokter Karena Ketika Dipilih Misalnya Staff Budaya Dokter Misalnya Pegawai Yang Mas Yang Mas Mudah Itu Kan Baru Masuk Juga Baru Gitu Dok Belum Bisa Melihat RSM Secara Keseluruhan Jadi Dia Masih Belajar Masih Tertati Sehingga Pada Saat Harus Mengungkit Nilai Budaya Di Unit Departemen Dia Mengalami Kesulitan Jadi Memang Yang Atas Menjadi Agent Of Jadi Kepala Unit Atau Kepala KSM Bisa Menggunakan Semua Resources Untuk Menjalankan Perubahan Budaya Di Unit Masing Tentu Nanti Akan Bisa Di Monitoring Dan Evaluasi Nah Kalau Kita Berbicara Mengenai Kolaborasi Jadi Bagaimana Kita Setup Kolaborasi Kalau Zaman Dulu Kita Sangat Departemen Psikiatri Departemen THT Departemen Bedah Silo Banget Kan UPM ORJT Itu kan Silo Sekali Nah Sekarang Bagaimana Kita Maunya Berkolaborasi Karena Kita Tidak Bisa Maju Sendiri Atau Jalan Sendiri Tanpa Penunjang Penunjang Atau Tanpa Teman-teman Kita Yang Kita Harus Berkolaborasi Bagaimana Bagaimana Kita Kolaborasi Sebenarnya Kalau Dulu Ada Istilah Ada Kerajaan Kerajaan Kecil Di RSM Bahkan Di Departemen Kerajaan Kerajaan Kecil Misalnya Kami Di Departemen Sikiater Yang Kecil Ada Delapan Divisi Jadi Tidak Kebayang Departemen Besar Sehingga Kolaborasi Terus Dimulai Dari Internal Dulu Saya Ingat Sekali Dokter Dia Mengatakan Ini Borderless Jadi Tidak Ada Border Misalnya Dari Gedung A Dengan KSM Sendiri Itu Sebenarnya Tidak Ada Border Kita Bisa Berkomunikasi Kapan Saja Satu Masalah Itu Bukan Cuma Milik Gedung Aja Ketika Ada Misalnya Pasien Stuck Pasien Psikiatri Misalnya Stuck Di UGD Itu Menjadi Masalah UGD Aja Kan Gak Mungkin Seperti Itu Akhirnya Kita Bertiga Berkolaborasi Untuk Membuat Gimana Agar Pasien Bisa Segera Masuk Gak Gak Terpapar Banyak Di Bagaimana Mencari Solusi Kalau Dulu Ada Masalah Ini Bagian Kamu Bagian Saya Bukan Itu Selesaikan Sendiri Itu Menjadi Suatu Dasar Kolaborasi Itu Dibuat Kolaborasi Ini Terlihat Direksi Menurut Saya Ada Lima Direktur Terlihat Sekali Pada Saat Menyelesaikan Sesuatu Direktur Berkumpul Tidak Masing Direktur Untuk Menyelesaikan Tapi Berkumpul Dan Kami Melihat Itu Semua Jadi Itu Adalah Role Model Juga Buat Kami Di Bawah Sebenarnya Itu Penting Banget Dan Juga Agent Of Chance Membuat Kolaborasi Berjalan Misalnya Mudah Waktu Ada Agent Of Chance Kepala Unit Ketika Ada Masalah Kami Menggunakan Untuk Berkomunikasi Itu Akan Berjalan Dengan Cepat Sehingga Kolaborasi Itu Sangat penting Juga Terjadi Kalau Komunikasinya Efektif Dan Menggunakan Media Online Yang Efektif Juga Sehingga Kalau Di RSM Sendiri Akhirnya Menyediakan Berbagai Media Online Misalnya Misalnya Pakai His Itu Kan Media Online Untuk Kami Saling Berkomunikasi Dan Cepat Untuk Membuat Keputusan Dan RSM Sendiri Mengadakan Suatu Pertemuan Pertemuan Internal Misalnya Seperti Pembahasan Kasus Sulit Nah Itu Komunikasi Juga Dan Kolaborasi Jadi Ada Banyak Platform Yang Dibuat RSCM Untuk Kami Bergerak Bahwa Itu Adalah Suatu Kolaborasi Jadi Rasanya Memang Dimulai Dari Atas Untuk Menggerakkan Kolaborasi Jadi Tadi Yang Disampaikan Oleh Dokter Siste Itu Banyak Sekali Kalau Kita Uraikan Satu-satu Atau Kita Kucutkan Atau Kita Klasifikasi Satu-satu Satu Adalah Kalau Kita Berkolaborasi Kita Harus Mempunyai Kesamaan Outcome Tujuan Tadi Saya Ingin Pasien Cepat Masuk Jadi Pasien Cepat Masuk Pasien Cepat Dirawat Cepat Tidak Lama-lama Di IGD Dan Terpapar Dengan Infeksi Yang Lain Terus Kemudian Juga Pasien Cepat Dilayani Dari Aspek Employee Rumah Sakit Jalan Alurnya Lancar Ada Kepentingan Yang Bersama Kemudian Keuntungan Bersama Dan Juga Outcome Yang Sama Jadi Kalau Kita Win-win Itu Pasti Kolaborasinya Akan Berjalan Dengan Baik Untuk Menentukan Win-win Itu Harus Kita Bicarakan Kan Saya Saya Tidak Pernah Tau Kepentingan Dokter Sista Apa Sik Kita Tidak 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 Gedung Gedung Tidak Banyak Banyak Bagaimana Kita Bisa Menggerakkan Itu Untuk Terjadi Suatu Kolaborasi Yang Baik Itu Hanya Contoh Satu Di Pelayanan Kita Belum Pendidikan Dan Penelitian Banyak Banyak Kalau Kita Berbicara Tadi Banyak Kolaborasi Ada Role Model Ada Komunikasi Menurut Dokter Sista Sebenarnya Mendapat Manfaat Dari Organisasi Budaya Siapa Saja Kalau Misalnya Kita Bicara Siapa Yang Mendapatkan Manfaat Dok Semua Yang Bekerja Di RSCM Mendapatkan Manfaat Bahkan Customer External Kita Customer Internal Misalnya Saya Customer Internal UPM Saya Customer Internal Gedung A Departemen Psikiatri Tapi Customer External Mendapatkan Manfaat Jadi Sebenarnya Customer Internal Orang Yang Bekerja Di RSCM Dan Juga Customer External Artinya Pasien-pasien Dan Keluarganya Juga Mendapatkan Manfaat Dari Budaya Kita Yang Kita Cerminkan Lewat Perilaku Dalam Melayani Pasien Sehingga Akhirnya Yang Mendapatkan Kembali Adalah Kita Sendiri Pasien Bertambah Banyak Kemudian Juga Banyak Apresiasi Dari Masyarakat Dan Meningkatkan Self Esteem Kita Akhirnya Ada Rasa Bangga Dan Rasa Bangga Ini Membuat Kita Mau Bekerja Lebih Baik Lagi Jadi Itu Seperti Lingkaran Yang Tidak Berhenti Pada Akhirnya Kalau Kita Akhirnya Punya Performance Yang Baik Kemudian Yang Terjadi Apresiasinya Dari Apresiasi Dari Luar Dan Juga Dari Dalam Tinggi Akhirnya Sense Of Belonging Kita Juga Muncul Ketika Sense Of Belonging Kita Terhadap RSCM Muncul Perilaku Kita Menjadi Lebih Baik Lagi Customer Melihat Pasien Makin Banyak Kita Semakin Berkembang Jadi Ini Yang Terjadi Akhirnya Sebuah Lingkaran Yang Membuat Kita Secara Personal Dan Organisasi Semakin Berkembang Juga Jadi Yang Mendapat Manfaat Dari Organisasi Culture Ini Adalah Satu Klien Kita Pasien Kita Baik Yang Internal Maupun External Kita Juga Pasien Jadi Pasien Kedua Adalah Employee Kita Tadi Pegawai Kita Pasti Akan Mendapat Manfaat Lebih Semangat Terus Continuous Improvement Belajar Terus Satu Lagi Organisasi Tadi Disebutkan Organisasi RSCM Bagaimana Bisa Secara Nasional Stakeholder Kita Kementerian Kesehatan FKUI Jadi Mereka Mendapat Manfaat Apabila Organisasi Culture Ini Embedded Kedalam Organisasi Dan Kita Terus Bertransformasi Untuk Satu Hal Yang Lebih Baik Lagi Kalau Dilihat Dampak Lebih Jauh Lagi Maka Kesehatan Masyarakat Indonesia Semakin Meningkat Karena Kita Rumah Sakit Terujukan Bahkan Kasus Kasus Sulit Pada Akhirnya Usianya Jadi Lebih Panjang Kualitas Hidup Pasien Itu Menjadi Lebih Baik Jadi Dampak Sangat Nasional Pada Akhirnya Dan Juga Mungkin Kita Akan Selalu Mengedukasi Sehingga Bagaimana Mereka Merubah Cara Hidup Lebih Sehat Ketika Mereka Balik Ke Komunitas Sehingga Kita Bisa Ada Promotif Preventif Walaupun Kita Ada Rumah Sakit Terujukan Untuk Terapi Tapi Pasti Ada Preventif Promotif Karena Kita Ada Rumah Sakit Pendidikan Jadi Seperti Tadi Di depan Culture Mengakar Dan Sangat Powerful Itu Dari Segi Layanan Kita Mendidik Dokter Spesialis Mahasiswa S1 Akhirnya Mereka Terbentuk Perilaku Yang Berbudaya Mereka Mungkin Tidak Bekerja Di RSM FKUI Pada Akhirnya Nanti Tapi Mereka Bekerja Di Tempat Lain Menjadi Agent Of Budaya Di Tempatnya Masing-masing Baik Kalau Misalnya Kita Berbicara Mengenai Rumah Sakit Pendidikan Di Awal-awal Kita Pernah Berbicara Dengan Ketua Komkodik Kita Mengenai Bagaimana Membuat Dokter Yang Unggul Itu Kita Sebut Sebagai Rol Model Rol Model Tidak Hanya Dosen Saja Pendidik Klinis Para Doktor Para Profesor Tapi Rol Modelnya Adalah Manajemen Rumah Sakit Bagaimana Kita Bisa Merunning Rumah Sakit Sebesar Ini Mereka Bisa Adopt Nilai Budayanya Bisa Adopt SOP Alur Alurnya Diterapkan Di Klinik Mereka Atau Rumah Sakit Mereka Atau Bagaimana Mereka Berkomunikasi Dengan Pasien Hal Hal Yang Esensial Untuk Memulai Suatu Karir Jadi Benar Sekali Doktor Sista Jadi Ini Tidak Hanya Di Pelayanan Tapi Di Pendidikan Juga Kan Kita Sudah Dari 2007 2010 2011 2021 Sekarang Kita Mengalami Banyak Hal Tantangan Tantangan Baru Menurut Doktor Sista Budaya Ini Ada Manfaatnya Tidak Dalam Hal Disrupsi Kalau Dalam Perjalanan Kita Kita Menghadapi Berbagai Macam Perubahan Yang Sangat Mengagetkan Sebelum Ada COVID-19 Kita Melakukan Akreditasi GCI Dan Itu Rumah Sakit Pertama Kali Pemerintah Yang Melakukan Akreditasi GCI Dengan Berbagai Macam Individu Sekitar Ada 6.000 Sampai 10.000 Kalau Melibatkan PPDS Atau Mahasiswa Sehingga Itu Pengalaman Pertama Kali Menghadapi Situasi Menegangkan Pada Saat Itu Saya Ingat Sekali Bahwa Akhirnya Ibu Dirut Dan Jajaran Mengumpulkan Kami Semua Dan Kemudian Membuat Suatu Acara Dan Disitu Dit Ditanamkan Bahwa Memang Kita Harus Berkolaborasi Kita Harus Sense Of Belonging Kita Harus Tinggi Itu Kembali Nilai Budaya Dan Bagaimana Kemudian Membuat Cara-cara Inovatif Sehingga Seluruh Proses Bisnis Bisa Berjalan Dengan Baik Saya Ingat Waktu Itu Semuanya Menjadi Terharu Dan Kita Melakukan Suatu Gerakan 5R Waktu Itu Dan Semuanya Hadir Dan Semua Anggota Di Masing Juga Hadir Itu Sangat Kita Bisa Adaptasi Akhirnya Dengan Situasi Sulit Itu Takut Banget Menghadapi Gisi Tapi Akhirnya Bisa Beradaptasi Flexible Adaptability Itu Ada Dan Kemudian Ada Problem Solution Juga Yang Terjadi Sehingga Akhirnya Kita Bisa Menjalani Proses Agritasi Dengan Sangat Baik Dengan Nilai Sangat Baik Juga Itu Adalah Bukti Bahwa Ada Nilai Budaya Yang Kita Anut Kemudian Kita Bisa Beradaptasi Dengan Situasi Itu Dan Kita Bisa Problem Solution Dengan Keadaan Itu Dan Kolaborasinya Sangat Indah Waktu Itu Kolaborasi Salah Satu Dari Values Kita Benar D Nah Tadi Disebut Saya Diingat Waktu DCI Yang Pertama Kalau Kita Lihat Dengan Tadi Disebutkan 10.000 Dengan RSCM Yang Kayak Kapal Besar Kemudian Zaman Dulu Kita Dibilang Puskesmas Besar Emang Bisa RSCM Lulus DCI Itu Saya Ingat Yang Pertama Tapi Ternyata Kita Bisa Pertama Kedua Yang Kemarin Yang Ketiga 2019 Dan Nanti Tahun Depan Kita Akan Menghadapi DCI Lagi Jadi Ternyata Budaya Itu Bisa Menjadi Apa Ya Menjadi Perekat Perekat Kita Penyemangat Kita Penyatu Kita Untuk Menghadapi Segala Challeng Tantangan Dalam Hal Ini Adalah DCI Bagaimana Kita Harus Berkolaborasi Kemudian Bisa Profesional Mengumpulkan Data Mengenai Standar Tersebut Tentukan Hanya Pemenuhan DCI Itu Proses Yang Sudah Berjalan Sebenarnya Satu Lagi Karena Patient Safety Niat Kita Tadi Budaya Kita Itu Yang Kita Jalankan Bukan Hanya Sekedar Ngumpulin Data Supaya Tercapai Standar Ini Bukan Karena Pada Proses Kita Harus Ada Integritas Jujur Kita Tidak Boleh Memanipulasi Sesuatu Memang Itu Yang Menjadi Perekat Kita Selain GCI Apalagi COVID-19 Ini Benar Hentakan Bagi Kita Juga Bagi Semua Orang Tapi Kita Memang Organisasi Yang Cukup Besar Dan Pada Saat COVID-19 Ini Sebenarnya Budaya Itu Kembali Merekatkan Dan Juga Booster Kita Semua Untuk Lebih Adaptasi Dan Ada Inovasi Yang Penting Kan Dok Dan Kolaborasi Ini Sangat Terasa Sekali Bukan Cuma Di Dokter Aja Atau Tenaga Kesehatan Aja Tapi Sampai Level Yang Level Para Security Petugas Keamanan Transporter Tenaga Pembawa Makanan Itu Sangat Penting Dalam Hal Ini Dok Dan Akhirnya Kolaborasi Ini Membuat Kita Semakin Kuat Ketika Ada Satu Orang Yang Mengatakan Saya Bersedia Untuk Melayani Di Kiara Kalau Kami Di Departemen Semuanya Jadi Langsung Kita Harus Dukung Mas Andi Kita Harus Dukung Mas Andi Perawat Yang Mau Ke Kiara Akhirnya Semua Pada Mau Ke Kiara Jadi Memang Akhirnya Kita Dukung Program Ini Akhirnya Memang Sense of Belonging Menjadi Tinggi Untuk Memberikan Yang Terbaik Buat Pasien Dan Pada COVID-19 Ini Semua Elemen Kita Bergerak Bukan Cuma IGD Bukan Cuma Kiara Saja Tapi Sampai Yang Di Lapangan Itu Bergerak UPM Saya Ingat Waktu Itu Di Itu Orang Awam Bukan Tenaga Kesehatan Tapi Akhirnya Setelah Diedukasi Kemudian Diberikan Keterampilan Mau Kesana Itu Budaya Profesionalisme Menjalankan Segala Sesuatu Sesuai Dengan Profesinya SOP Terbentuk Dengan Cepat Kita Merasa Lebih Aman Juga Ketika Harus Melayani Pasien Dengan COVID-19 Cepat Itu Kuncinya Kalau Zaman Sebelum COVID Kayaknya Agak Kelama Pengadaan Bikin SOP Lama Ternyata Dengan Adanya COVID Musuh Bersama Itu Menjadi Hal Lebih Cepat Dan Saya Rasa Ini Suatu Hal Yang Tidak 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 Bisa Dihilangkan Kedepannya Dan Ini Menjadi Kebiasaan Kita Yang Baru Dan Menjadi Future Pekerjaan Kita Cara Kerja Kita 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 Kembali Lagi Jadi Benar Sekali Ini COVID COVID Ini Benar Benar Bikin Kita Awal Awalnya Kaget Kalau Selama Ini Bencana Tidak Ada Di RSCM Ada Di Palu Di Lombok Semangat Kita Bencana Itu Berada Di Rumah Kita Terjadi Depan Kita Melibatkan Kita 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 Kaget Berhenti Sebentar Kemudian Takut Cemas Jangan Saya Ketularan Nularin Di Rumah Kemudian Tempat Kita Ada Waktu Waktu Dimana Orang Masih Wait Nc Gitu Terlibat Tapi Begitu Kita Ada Budaya Kita Menolong Memberikan Yang Terbaik Segala Macem Ada Yang Seperti Itu Kita Bangun Lagi Karena Kita Punya Budaya Tadi Sebut Menolong Kemudian Profesionalisme Harus Kita Bangun Tidak Hanya Dengan Semangat Saja Siap Tempur Tanpa Ada Perlengkapan Ini kan Pembekalan Itu kan Semua Ada Ada Edukasi Tadi Dilatih Sehingga Mereka Jadi Kita Tahu Bahwa Ini kita Ngadepin Apa sih Bagaimana Kita Bisa Menprotek Diri Kita Sendiri Sehingga Apa Namanya Kita Bisa Menjaga Kesehatan Kita Dan Kesehatan Orang-orang Percinta Di rumah Tadi Disebutkan Bahwa Ternyata Bukan Hanya Perawat Atau Dokter Saja Atau Nakes Lainnya Tapi Juga Yang Non Nakes Kita Ingat Banget Yang Screening Yang Kita Dulu Di Depan Pake Tenda Itu Ada Juga Teman Teman Kita Dari Non Nakes Dari Misalnya Bagian SDM Bagian Keuangan Ada Yang Diajar Dilatih Untuk Itu Diajar Pake APD Jadi Bahu Membahu Kolaborasi Tercemin Tadi Tidak Cuman Kita Tapi Termasuk Yang Alidaya Itu Adalah Elemen Yang Sangat Penting Banyak Pada Saat COVID-19 Ini Dan Terus Akan Menjadi Bagian Yang Penting Tentu Kalau Bicara Tentang Itu Berarti Involvement Itu Penting Ya Maksudnya Bukan Cuma Ini Kerjaan Kamu Bukan Kerjaan Aku Tapi Sama Sama Involve Pada Satu Hal Apa Yang Saya Suka Gemus Juga Misalnya Ada Yang Bila Apa Saya Dapat Dari RSCM Tapi Harusnya Dibalik Dulu Apa Yang Saya Bisa Berikan Untuk RSCM Involvement Apa Yang Bisa Saya Lakukan Dan Pada Saat Itu Ketika Kita Bisa Ber Involve Dengan Dengan Maksimal Maka Kita Bisa Self Aktualisasi Dan Pada Self Aktualisasi Itu Ada Maka Kita Bisa Mendapatkan Suatu Reward Akhirnya Itu Jadi Prosesnya Seperti Itu Jangan Dibalik Dulu RSCM Memberikan Sesuatu Baru Kita Mau Bekerja Jadi Dibalik Dari Kita Dulu Sehingga Pada Akhirnya Reward Itu Akan Datang Setelah Kita Lakukan Sesuatu Itu Benar Sekali Itu Yang Sebut Engagement Bagaimana Apa Namanya Pegawai-pegawai Kita Perawat Kita Nakes Kita Non-lakes Kita Engage Terhadap RSCM Jadi Teman-teman Yang Mempertanyakan Apa RSCM Yang Sudah Berikan Kepada Saya Itu Sebenarnya Belum Terbuka Saja Karena Dia Masih Melihat Sisinya Dari Dia Tapi Dia Buka Insiden Lebih Luas Itu Banyak Yang Dia Terima Dari RSCM Tanpa Dia Sadar Nah Ini Kadang-kadang Memang Ada Beberapa Orang Yang Yang Harus Atau Apa Namanya Kita Ajak Kita Nggak Bisa Meninggalkan Orang Seperti Itu Kita Harus Ajak Ajak Dan Mencoba Menjelaskan Atau Membuka Insight Mereka Bahwa Tadi Disebut Kolaborasi Itu Penting Sampai Dengan Akhirnya Apa Tujuan Kita Apa Tujuan Bersama Apa Timbudaya Meningkat Engagement Untuk Kepemirikan Tapi Dengan Adanya Covid Ini Dalam Petik Tadi Musuh Bersama Itu Kita Makin Solid Ya Solid Sekali Dokter Dan Kita Merasa Bahwa Ini Rumah Kedua Kita Benar Benar Kita Harus Jaga Kalau Enggak Kita Ketularan Dan Bawa Pulang Sakit Jadi Semua Orang Menjadi Seperti Itu Nah Apakah Corporate Culture Atau Organization Culture Ini Bisa Berubah Sebenarnya Bisa Berubah Seperti Kita Misalnya Waktu Tahun 2018 Ada Survey Budaya Akhirnya Kita Melihat Ada Tiga Perlaku Yang Kritis Yang Harus Segera Di Booster Untuk Lebih Bagus Misalnya Waktu 2018 Tentang Komunikasi Efektif Kemudian Inovasi Dan Juga Problem Solutif Jadi Ada Tiga Itu Yang Harus Di Booster Pada Akhirnya Sehingga 15 Perlaku Itu Kemudian Berubah Itu Tetap 15 Tapi Ada Yang Berubah Yang Sudah Bagus Kita Keluarin Dulu Kemudian Yang Masih Belum Bagus Dan Ada Yang Dibutuhkan Segera Kita Masukkan Jadi Tiga Poin Itu Akhirnya Dimasukkan Dan Juga Ada Entrepreneurship Waktu Itu Artinya Bukan Entrepreneurship Itu Bukan Berarti Yang Sesuatu Yang Harus Mencari Uang Terus Tapi Membuat Sesuatu Yang Inovatif Sehingga Bisa Menarik Orang Untuk Datang Ke Era CM Dan Efisien Jadi Apa Namanya Culture Ini Bisa Berubah Karena Memang Kan Dinamis Ya Benar Dokter Challengenya Itu Bisa Internal Bisa External Kalau Internal Tadi Kita Lihat Bahwa Paling Terasa Itu Mulai Masuknya Apa Namanya Generasi Millenial Menjadi Pekerja Di RSCM Bagaimana Kalau Dulu Kamu Kerjain Selesai Oke Ini Harus Kita Punya Target Kalau Sekarang Enggak Bisa Apa Ini Apa Bisa Saya Kerjain Dari Rumah Seperti Itu Nanti Kita Berbicara Di Lain Kesempatan Mengenai Working Millennial Generation Ini Ketika Kita Masuk Bagaimana Kita Bisa Memfasilitasi Mereka Untuk Bekerja Karena Mereka Orang-orang Pinter Anak-orang Bright Sekali Multitasking Multitalenta Jadi Harus Kita Fasilitasi Dan Bersama Kita 20 Tahun Kedepan Tidak Tidak Cuma Ngarepin 5 Tahun 3 Tahun Jadi Mungkin Kapan Kapan Bicara Nah Ketika Mereka Sudah Masuk Kemudian Ada Disrupsi Apa Nama Revolusi Industri Teknologi Mulai Masuk Gadget Dimana Mana Udah Bisa Pakai Online Wadah Kita Bisa Lihat Kodak Mulai Ilang Fuji Sudah Ilang Sudah Pakai Kamera Yang Pixel Sudah Keren Banget Kemudian Taksi Bluebird Mulai Gamang Masuk Grab Geger Banget Sehingga Kita Bilang Rumah Sakit Terdisrupsi Dengan Pasien Bisa Telekonsultasi Tidak Perlu Ketemu Dokter Apotek Bisa Dikirim Ke Rumah Sehingga Kita Melakukan Evaluasi Ada Konsultan Ada Konsultan Waktu Itu Dok Kemudian Kita Melihat Lagi Ternyata Values Kita Tetap Sama Lima Perlaku Itu Tetap Lima Belas Sama Cuman Ada Beberapa Tadi Yang Disebut Kritis Yang Perlu Kita Leverage Tiga Hal Itu Adalah Komunikasi Efektif Problem Solution Sama Inovasi Inovasi Nah Ini Dalam Tiga Hal Ini Yang Kita Rasakan Tentu Sebagai Bagian Atau Kepala Tim Budaya Mempunyai Program Apa Program Dan Kegiatan Tahunannya Dok Ya Dok Tadi Bicara Tentang Balik Dulu Sedikit Tentangan Kenapa Kita Harus Berubah Misalnya Komunikasi Efektif Itu Pasien Sudah Mulai Bisa Membuka Google Saya Sakit Ini Harusnya Dikini Kenapa Dokter Melakukan Hal Itu Nah Pada Saat Komunikasi Itu Harus Berjalan Dokter Punya SOP Tapi Kemudian Kalau Tidak Bisa Menjelaskannya Dengan Baik Pasien Dan Keluarganya Akan Merima Dengan Hal Yang Berbeda Itu Penting Sekali Dok Pada Akhirnya Untuk Dikembangkan Keterampilan Itu Jadi Artinya Perubahan Nilai Budaya Kita Bener Dok Sesuai Dengan Zaman Yang Terjadi Nah Kalau Bicara Tentang Program Dokter Ria Maka Program Ini Menjadi Program Korporat Organisasi Bukan Cuma Program Lokal Satu-satu Unit Jadi Program Terintegrasi Dari Atas Kebawah Dokter Ria Sehingga Program Ini Berjalan Dari Tiap Unit Akhirnya Membuat Program Dokter Ria Untuk Budaya Sesuai Nilai-nilai Yang Kita Anut Tadi Dan Program Program Ini Kemudian Disesuaikan Dengan Unit Itu Sendiri Dokter Ria Jadi Tidak Bisa Misalnya Psikiatris Sama Dengan Penyakit Dalam Itu Tidak Bisa Jadi Dibuat Telemet Dari Unit Masing-masing Dokter Ria Sehingga Tapi Satu Tujuan Misalnya Untuk Melihat Kolaborasi Atau Misalnya Untuk Melihat Performance Dari Masing-masing Elemen Yang Ada Di Unit Tersebut Kita Bisa Nilai Misalnya Dari Complain Itu Sendiri Dokter Ria Complain Dari Pasien Misalnya Itu Bisa Kita Nilai Apakah Performance Berjalan Kolaborasi Juga Berjalan Sehingga Kita Mengumpulkan Program Budaya Dari Masing-masing Unit Dan Kita Monitoring Sebenarnya Monitoring Itu 6-1 Tahun Dan Lalu Dilakukan Survei Indeks Budaya Setiap Tahun Itu Sendiri Kita Bisa Melihat Nilai Mana Yang Masih Kecil Per Unit Bukan General Tapi Per Unit Itu Bisa Dijadikan Feedback Untuk Unit Tersebut Sehingga Booster Berbeda Berbeda Bayangannya Booster Berbeda Berbeda Dari Setiap Unit Itu Yang Sangat Ideal Yang Kita Lakukan Kalau Yang Selama Ini Surveinya General Sehingga Booster Itu General Jadi Kedepannya Kita Melakukan Tailor Untuk Masing- Unit Keren Banget Jadi Kita Berdasarkan Evaluasi Itu Masing-masing Akan Mengusulkan Program Misalnya Kalau Psikiatri Saya Masih Kurang Interpreneurship Inovasinya Terus Bikin Program Yang Memberi Tantangan Kepada Masing-masing Divisi Kita Sama-sama Nanti Kita Yang Terbaik Akan Kita Kasih Reward Coklat Yang Kita Bisa Ini Dokter Membuat Misalnya Unit Lain Yang Sudah Bagus Inovasinya Memberikan Tips Buat Kita Itu Adalah Sharing Atau Kolaborasi Juga Berjalan Bagaimana Kok Bisa Ini Pakai Ini Kita Bisa Cocok Buat Divisi Atau Unit Kita Untuk Kita Contoh Jadi Tadi Kita Sebutkan Ada Berapa Program Program Lain Misalnya Adalah Award Oh Iya Benar Jadi Misalnya The Employee Of The Year Sebenarnya Apresiasi Kepada Employee Atau Pegawai Ini Penting Untuk Meningkatkan Satu Self Confident Para Pegawai Kemudian Akhirnya Meningkatkan Sense Of Belonging Juga Dan Meningkatkan Self Performance Dia Juga Jadi Rantetannya Sebab Akibatnya Jadi Sangat Besar Dan RACM Melakukan Pemilihan Pegawai Teladan Setiap Tahunnya Bukan Cuma Nakes Ya Dok Ya Nah Itu Juga Non Nakes Juga Ada Jadi Booster Rasa Percaya Diri Dan Juga Suasana Kompetitif Yang Sehat Diciptakan Pada Akhirnya Dok Misalnya Waktu Itu Oh Dokter Wahyu Menjadi Dokter Teladan Oh Dokter Wahyu Memang Orangnya Sangat Problem Solutif Jadi Pembelajaran Buat Yang Lain Dok Itu Akhirnya Memang Menjadi Hal Yang Penting Dari Langkah Rangkaian Budaya Itu Sendiri Dok Nah Ketika Misalnya Menjadi Pegawai Teladan Maka Kita Kan Ada Penilaian Ya Dok Dan Itu Disosialisasikan Secara Transparan Itu Penting Sama Satu Lagi Dokter Ria Kata Yang Penting Itu Juga Pemilihan Pegawai Teladan Setiap Bulan Dok Nah Itu Untuk Anak Millennial Ternyata Penting Dok Karena Anak Millennial Ini Sebenarnya Maunya Instan Yang Nunggu Lama Ini Menjadi Salah Satu Program Yang Penting Juga Menjadi Tantangan Buat Setiap Unit Untuk Melakukan Itu Juga Dokter Ria Bisa Ceritakan Sedikit Bagaimana RSM Kan 5.000 Pegawai Dengan PPDS Jadi Sekarang Yang Berlain 10.000 5.000 Taroklah Kita Bagaimana Dan 5.000 Itu Dokter Spesialis Tersendiri Perawat Nakes Lainnya Pun Ada 20 Jenis Nakes Lainnya Kemudian Apa Namanya Yang Nonakes Yang Administrasi Kita Employee Of the E Yang Terbaik Siapa Bulan Tahun Ini Untuk Perawat Siapa Untuk Sampai Dengan Yang Nonakes Prosesnya Bagaimana Men Sortir Waktu Itu Nanti Dutria Tambahkan Dutria Pemimpin Kami Jadi Tentu Ada Penilaian Kriteria Dulu Pada Saat Kriteria Penilaian Dibentuk Bukan Cuma Oleh SDM Waktu Itu Akhirnya Melibatkan Dari KMKK Untuk Penilaian Mutunya Kemudian Juga Terlibat Lalu Juga Komite Komitenya Sendiri Misalnya Dari Komite Medik Komite Keperawatan Komite Nonakes Itu Dilibatkan Semua Untuk Membuatan Kriteria Tersebut Sehingga Kriteria Menjadi Kriteria Yang Lengkap Yang Dinilai Dari Berbagai Sudut Pandang Kriteria Ini Juga Bukan Cuma Melihat Keterampilan Klinis Gitu Atau Keterampilan Pekerjaannya Saja Tapi Cicut Penerapan Nilai Budayanya Juga Sehingga Lengkap Bukan Cuma Pengetahuan Tapi Juga Perlakunya Dimasukkan Dalam Kriteria Tersebut Nah Kemudian Kriteria Ini Disebar Ke Unit Nah Di Unit Sendiri Itu Akhirnya Melakukan Penilaian Dok Jadi Kan Yang Tau Persis Kan Memang Unit Siapa Yang Harus Diusulkan Nah Di Unit Ini Kemudian Dinilai Dari Semua Pegawai Yang Ada Jadi Disaring Lagi Di Unit Tersebut Dan Di Unit Tersebut Juga Memiliki Tim Bukan Cuma Kepala Departemen Atau Kepala Unit Saja Tapi Ada Tim Yang Melibatkan Juga Berbagai Aspek Profesi Misalnya Kalau Di KSM Itu Bukan Cuma Dokter Yang Jadi Tim Itu Tapi Perawat Nonakes Nya Terlibat Di Tim Tersebut Jadi Tim Lengkap Juga Dan Kemudian Dari Unit Ini Atau KSM Mengirim Ke Pusat Ke Waktu Itu Ke SDM Ya Dok Ya Nah Di SDM Sendiri Ada Penilai Juga Dari Berbagai Tadi Aspek Juga Nah Itu Dinilai Masing-masing Dari Komite Keperawatan Kemudian Komite Medik SDM KMKK Menjadi Penilai Juga Akhirnya Keluarlah Beberapa Nama Tiga Nama Waktu Itu Lalu Maju Ke Direksi Ya Dok Ya Pada Saat Itu Dilakukan Wawancara Kemudian Presentasi Juga Jadi Penilainya Itu Bertahap Bukan Cuma Langsung Dari Atas Aja Misalnya Direksi Menilai Aja Itu Kan Gak Bisa Dari Bawah Justru Bottom To Top Jadi Rantai Cukup Panjang Panjang Banget Jadi Pertama Kita Set Deteria Dulu Deteria Dari Macem-macem Dari Para Komite Kemudian Juga Dari Tim Budaya Dari Bagian Kemudian Baru Diturunkan Ke Unit Mereka Mengusulkan Kemudian Dibalik Lagi Diverifikasi Di SDM Kemudian Mereka Mengerucut Dari Masing-masing Tadi Dokter Nakes Perawat Nakes Tiga Orang Tiga Orang Tiga Orang Dan Mereka Presentasi Direksi Nah Ini Baru Disaring Seperti Itu Itu Ada Pembobotan Penilaian Ada Sampai Absen Itu Ada Bobot Karena Kehadiran Itu Integritas Juga Profesionalisme Jangan Sampai Mereka Kepih Padahal Dia Tidak Masuk Atau Misalnya Ternyata Tengah-tengah Pergi Jadi Orang Melihat Sebenarnya Yang Bener Employee Of The Year Versi RSCM Tidak Hanya Kualitas Tidak Hanya Kuantitas Kinerja Tapi Kualitas Bagaimana Secara Managerial Dia Bisa Membangun Timnya Mengajak Timnya Untuk Bergerak Dan Seterusnya Jadi Benar-benar Kita Benar-benar Apa yang kita Ingin Individu Yang Role Model Yang Baik Nah Kita Sudah Cukup Banyak Sudah Hampir Tinggal Berapa 4 Menit Lagi 5 Menit Lagi Tadi Sudah Bicara Mengenai Program Dan Kegiatan Tahun Ini Dokter Ada Lagi Enggak Yang Ingin Disampaikan Iya Oh Untuk Ini Oh Ya Program Budaya Akan Terus Berjalan Dok Kemudian Kita Kita Melakukan Survei Juga Dan Tadi Yang Kita Mimpikan Adalah Yang Akan Kita Aplikasikan Adalah Telermate Di Masing Unit Sehingga Benar-benar Tepat Sasaran Gitu Enggak General Sepertinya Bukan Pendekatan Efektif Semua Sekarang Telermate Nah Yang Ingin Disampaikan Juga Adalah Sebenarnya Kita Sudah Bergerak Bersama Ya Dok Ya Dan Itu Menjadi Apresiasi Juga Dari Kami Tim Budaya Untuk Semua Elemen Yang Ada Di RSCM Dan Kami Bersyukur Mendapatkan Dukungan Dari Berbagai Pihak Dari Direksi Dari Kepala Unit Kepala KSM Dan Semua Budaya Menolong Memberikan Terbaik Itu Menjadi Dasar Buat Kita Untuk Berperilaku Itu Indah Banget Menolong Memberikan Yang Terbaik Itu Dasar Dari Semua Perilaku Yang Kita Lakukan Seperti Itu Karena Kita Tahu Kita Bisa Memberi Yang Seperti Apa Yang Diskripsikan Memberi Yang Terbaik Dan Itu Terbaik Ya Bidang Bisa Minta Lebih Ya Benar Sama Sense Of Belonging Itu Karena Kalau Kita Merasa Memiliki Maka Kita Tidak Ingin Rumah Kita Itu Tersakiti Dinilai Buruk Dan Memberitahukan Hal-hal Yang Maksudnya Gini Kalau Kita Tidak Mau Dinilai Buruk Maka Kita Akan Berperilaku Sebisa Mungkin Sekeras Mungkin Untuk Memberikan Yang Terbaik Buat Rumah Sakit Kita Ini Untuk Organisasi Kita Ini Jadi Sense Of Belonging Itu Dasar Dari Self Performance Together Jadi Kebersamaan Juga Gitu Dokter Itu Penting Sekali Si Dok Jadi Sense Obilami Atau Engagement Terhadap Organisasi Itu Akan Membang Membuat Kita All out Untuk Tetap Menjaga Image Rumah Sakit Rumah Kita Tetap Baik Dengan Perlaku Yang Baik Kita Bisa Menunjukkan Bahwa Kita Baik Kita Baik Atau Memberikan Yang Terbaik Itu Keren Banget Baik Ada Closing Rimak Seluruhan Mari Kita Bersama-sama Terus Mengembangkan RSCM Memberikan Terbaik Dari Yang Kita Miliki Pengusaha Selalu Dengan Optimal Karena Ini Adalah Rumah Kedua Kita Kita Jadikan Rumah Kedua Kita Menjadi Rumah Sakit Yang Terbaik Di Indonesia Dan Sesuai Dengan Misinya Menjadi Rumah Sakit Terujukan Internasional Berstandar Internasional Dalam Pelayanan Pendidikan Dan Pendidikan Mari Kita Bergerak Bersama Bergandengan Tangan Dan Saling Mendukung Bukan Saling Menjatuhkan Terima Kasih Banyak Terima Kasih Dokter Ya Sudah Hadir Sharing Dan Ngobrol Ngobrol Pagi Ini Baik Demikian Kita Berbicara Mengenai Organisational Culture Transformation Jadi Kalau Kita Diskusi Tadi Memang Budaya Ini Sangat Penting Sekali Dia Mengakar Pada Suatu Organisasi Dalam Hal Ini Tentu Kita Berbicara Mengenai Rumah Sakit Dan Dia Sangat Powerful Dalam Menghadapi Atau Membantu Kita Dalam Menghadapi Semua Perubahan Atau Disrupsi Yang Ada Dan Tentu Perubahan Perubahan Itu Akan Terus Berjalan Tidak Tidak Mengenal Waktu Bisa Permenit Perjam Perhari Perminggu Perbulan Pertahun Bahkan Dan Ini Membuat Kita Menjadi Lebih Baik Tidak Hanya Menjadikan Perbaikan Atau Memper Kita Memberikan Pelayanan Tadi Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Demikian Terima Kasih Untuk Telah Bergabung Dengan Kami Minggu Depan Kita Akan Berbincang Bincang Lagi Dalam Podcast Cipta Mampus Untuk Topik Topik Yang Lebih Baik Lagi Dan Menarik Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima